Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu tadi artinya apa sih dari awal sampai akhir itu? Oh dari awal itu sebuah perkenalan gitu Jadi nama saya Imam Masuri, panggilan saya Masuri gitu Saya itu berasal dari daerah Riau Daerah Riau itu dari daerah Kampar Saya disini di Al-Azhar sudah lima bulan Tapi di Pare nya saya sudah enam bulan Oke, jadi isinya gitu maklum ya Karena X sendiri kan gak bisa bahasa Riau Jadi dengar itu kayak itu bahasa apa artinya? Kayak bahasa astral gitu ya Masuri, boleh diceritain sih Itu berarti kan pertama kali di Pare itu mempelajari bahasa Arab Udah pernah di mana aja Maksudnya kursusannya itu udah berapa kursusan yang dicoba di kampung Inggris? Oh di kampung Inggris nih Kalau kursusan yang pernah dicoba itu ada dua kursusan gitu ya Semuanya itu dari bahasa Arab Tapi yang paling lama itu di Al-Azhar gitu Kenapa kamu milih Al-Azhar? Ya karena menurut saya di Al-Azhar itu kayaknya lebih asik gitu kan Mengasihkan gitu Terus selain dari pelajarannya mungkin kan Biasanya kalau dari pelajaran yang lain tuh Cuman terkhususkan gitu di Taksis Cuman ada Nahu aja Terus Nahu Sorof Nahu Sorof tuh? Nahu Sorof tuh kayak ketika orang itu kayak grammar gitu Oh, grammarnya kalau dalam bahasa Inggris gitu ya? Iya, kayak dalam bahasa Inggris gramernya Terus ada sebagian kursusan lagi tuh mempelajari cuman bahasanya aja Cuman kalau di Al-Azhar tuh separuh-separuh gitu Jadi ada bahasa Arab, ada grammernya gitu Jadi ketika orang mau ngomong, orang mau bicara Kalau nggak ada grammernya kan ya kurang enak, kurang bagus, kurang bener lah gitu Ya Alhamdulillah di Al-Azhar tuh ada gitu Jadi ada grammernya, ada bahasanya gitu Kalau dulu motivasinya kenapa pengen belajar bahasa Arab? Ya, banyak juga sih Mungkin karena bahasa Arab tuh menurut saya tuh walaupun hal yang sepele gitu ya Cuman Nggak sepele juga, kan itu bahasa Al-Quran Iya, makanya itu Kadang kebanyakan orang itu, ih bahasa Inggris tuh lebih keren Bahasa Jerman Cuman saya tuh emang dari dulu pengen belajar bahasa Arab Karena kita baca Al-Quran, baca hadis kalau nggak tau artinya kan Iya, sama aja kita ngambang Jadi emang motivasinya karena Iya, karena pengen ngerti gitu kan Pengen bisa juga, misalnya kalau baca Al-Quran itu kan Kalau tau bahasa Arab kita kan bisa langsung, oh artinya maksudnya begini Iya, iya gitu Oke, terus kalau di Al-Azhar sendiri ini yang paling berkesan atau mungkin pengalaman yang nggak terlupakan itu Apa sih menurut Mas Huri? Pengalaman dalam belajar Dalam belajar Oh, dalam belajar Kalau menurut dari pribadi saya gitu ya Itu juga mungkin dari pengalaman yang lain Sering saya denger gitu Kayaknya itu bagus itu, apa namanya Ketika kita masuk di kelas TAMYIS Kelas TAMYIS tuh Kedengarannya itu, loh kita dari kelas yang full time, yang kelas tinggi Kok kita masuk kelas bawah gitu kan Itu cuma sebuah nama aja sih kalau menurut saya Sebenernya di TAMYIS tuh malah lebih bagus banget Karena apa? Benar, kalau TAMYIS itu sendiri berarti yang kelasnya untuk apa ya? Kalau susunannya gitu kan, di Al-Azhar tuh ada kelas TAMYIS, terus ada kelas full time Sedangkan, terus ada manhaji, kalau manhaji kan yang udah mahir-mahhir semua Berarti kalau yang TAMYIS itu yang paling bawah gitu? Iya, yang paling bawah Cuman, dari yang paling bawah itu Nggak semuanya orang bisa dan nggak semua orang mau gitu Jadi kalau menurut saya itu hanya pilihan gitu Iya Soalnya mempelajari TAMYIS itu walaupun kelihatannya mudah Tapi nggak semudah yang dilihat Emang yang dipelajari di TAMYIS itu apa aja sih? Yang di TAMYIS itu banyak Seperti ngafalin Frodat gitu Mukroda itu kosa kata Mukroda itu kosa kata Iya, kosa kata Terus kita juga nanti di situ itu belajar menyanyi Jadi nyanyinya itu masalah pelajaran gitu Terus kita mempelajari, ada nakwu sholof juga Kayak dikit-dikit baca, buat baca kitab gitu kan Terus ada juga praktek mengajar Jadi nanti ada praktek mengajarnya Baik nanti ngajar anak kecil atau anak indonesia Jadi pengalamannya itu kayaknya lebih banyak banget Emang sih kalau sebelumnya itu ketika belum masuk Itu kayaknya kok kayak apa gitu ya Cuman ketika udah masuk itu Oh ternyata itu seru banget Karena ada nyanyi-nyanyi Iya, nyanyi-nyanyi Tapi kadang juga membosankan gitu kan Ketika membosankan itu ketika kita Belum hidup, belum hadir Ruh kita itu belum masuk ke dalam situ Tapi kalau kita udah menyatu ke pelajaran Jadi seru ya Yang paling berkesan kalau di TAMYIS Kelas TAMYIS sendiri itu apa? Yang apa ya? Banyak juga sih Itu mungkin dari cara mengajar kita Kan ada praktek mengajar juga di situ Praktek mengajar itu serunya gimana Ketika kita belajar, kita gak jadi Itu sama gurunya itu seru ngelangin Sampai bisa, seru ngelangin Sama aja, sama baca gitu Jadi emang bener-bener dikuatkan gitu di situ Belajarnya itu dikuatkan Ketika kita belum bisa Kita gak langsung dikasih nilai Kita seru ngulang Ngulang, ngulang Sampai bisa gitu Jadi kalau kita emang Niatnya kuat Cita-cita belajarnya kuat Insya Allah cepat juga Tapi kalau untuk di TAMYIS sendiri itu Yang boleh ikut kelas itu Dari berbagai usia juga? Dari berbagai usia juga Itu bahkan Usia-usia orang-orang yang berumah tangga itu Banyak yang di situ Jadi gak khusus buat anak kecil gitu Karena mereka itu gimana ya Ya yang namanya ilmu itu kan penting juga Dan gak semua ilmu yang kita tahu Orang tahu Gak semua ilmu yang orang tahu Kita tahu Jadi penting semua Makanya mungkin mereka butuh Karena mereka gak butuh Berarti kita yang ngari Kalau untuk Mas Uri sendiri nih Kan disini mungkin teman-teman Ada yang bener-bener Belum bisa bahasa Arab Termasuk aku juga gitu Gak tahu bahasa Arab Bisa gak sih masuk di Kursus bahasa Arab al-Azhar itu? Wih sangat bisa banget Sangat bisa banget Tapi ntar kalau disuruh Ngomong bahasa Arab Tuh nyata gak bisa gitu Kalau masalah itu Masalah maklum banget ya Ya sama seperti kita belajar Bahasa Inggris gitu kan Ya awal-awal kita masuk Pastikan kita belum bisa Kalau kita udah bisa Kita gak kursus Ya kan Ya mungkin awal Dari tahapan awal Itu ada bimbingan-bimbingan lagi gitu Cocoknya itu masuk di Kelas apa tuh? Kalau emang belum pernah sama sekali Kalau menurut saya itu Bagus masuk ke Tamiys dulu Oh Tamiys dulu Ya jadi kita dari dasar Nanti ada bekal gitu kan Jadi ada bekalnya Enggak-enggak langsung loncat gitu Kadang ada yang Ih kelas Tamiys Atau kelas full time 1 Itu kayaknya kok Anaknya kecil-kecil gitu kan Kita Kita seusia udah besar gitu Kita masuk aja ke atasnya gitu Ternyata setelah di atas Kita gak bisa Ya gitu kan Jadi Selain kita Karena gengsi-gengsi malu Kita juga nanti gak akan Dapat ilmu gitu Kan percuma juga kita Kalau kayak gitu Kalau kita masuk dari dasar Ya Insya Allah sih Bertahap ya Iya bertahap Sama aja orang naik tangga itu kan Bertahap-tahap Oke Kalau Mas Suri sendiri Ini kan sekarang udah di level 3 Iya Berarti kan otomatis di kelasnya Udah 100% ngomong pakai bahasa Arab Ya insya Allah Sebenarnya tujuan Atau Ya mungkin Ada gak sih target-target Sekarang ini Mungkin pengen Mengambil basis Atau pengen meneruskan setelah Atau kayak gimana Dengan modal-modal Bahasa Arab Oh dengan modal Iya ada sih Cita-cita Atau keinginan itu ada Ya makanya himahnya semakin kuat Karena mungkin ada cita-cita Gitu kan Ya mudah-mudahan aja lah Tapi pernah gak sih kayak Ngikutin kompetisi gitu Atau mungkin di Allah saya sendiri Pernah ada Kayak Semacam Tampil-tampil Atau lomba-lomba gitu kan Biasanya Kalau tampil-tampil Itu biasanya nanti Kalau ketika full time satu gitu Itu biasanya dari Apa namanya Dari guru-guru Ada Suruh Buat kelompok Buat kelompok Kita nanti Suruh buat drama gitu Oh gitu Itu nanti Ditampilkan Biasanya nanti banyak yang Nginyaksikan dari anak-anak Kayak kemarin itu Malam tahun baru Semua itu banyak Suruh buat drama gitu kan Tapi bahasa Arab Berbahasa Arab Jadi nanti Ditampilkan Banyak yang lihat Jadi ada sistem penilaiannya Tapi kalau kompetisi sendiri Atau lomba Belum ada ya Kalau disini Ada sih Ada Pernah ikut? Ya biasanya Dari antar maskhan aja gitu Maskhan itu kayak Dari asrama-asrama Pernah mau wakili? Ya pernah dulu Gimana? Ya Kalau dari maskhan-maskan ya Alhamdulillah Oh ya Dapet berapa dulu? Dulu pernah enggak Pernah dapet Di arah satu Waktu di maskhan Kan dari Asrama Dari antara asrama Di asrama gitu Nanti Yang bagus Kitobah gitu kan Tapi datu bahasa Arab Terus nanti Dilanjikan Oke Makasih banget Masuri Atas waktunya Nah untuk teman-teman nih Yang emang Pengen Kursus bahasa Arab Di Al-Hashar Bisa nanti langsung Datang sendiri Ke kampung Inggris Alpare Alhamnya di jalan Sempaka nomor 120 ya? Insya Allah Atau berapa? 120 120 122 kayaknya Oh 122 Oke Itu dulu Terima kasih Untuk semuanya Dadah Wassalamualaikum Wr Wb Selamat menikmati